Selamat datang dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia, hari Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Generasi milenial dan kita semua dewasa ini tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19 dengan terbagi aturan dan kebijakan yang kiranya diharapkan dapat menurunkan, bahkan lebih dari itu memutus rantai penyebaran virus ini. Tujuannya adalah keselamatan setiap orang. Maka mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker adalah protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Semua tempat, entah pribadi atau publik, akan kita jumpai tulisan ini. Apa respon kita? Ada yang taat setia demi kesehatan dan terhindar? Dari virus yang mematikan ini. Tetapi di lain pihak ada yang cuek, apatis, bahkan menganggap virus ini tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk mengesihi dan menyelamatkan orang-orang. Atas pelbagai cara dan bentuk, kasih Allah dan keselamatan itu senantiasa dihadirkan dan perlu mendapat respon atau tanggapan hukuman. Apa respon menurut Injil Matius pagi ini? Yohanes oleh pendengarnya dianggap kerasukan setan karena tidak makan dan minum. Yesus dianggap sebagai pelahap dan teminum, serta sahabat pemungcukai dan orang berdosa. Dalam penyelamatnya, pasal 11, ayat 18-18. Padahal kehadiran Yohanes dan Yesus justru menegaskan rencana keselamatan Allah yang sementara mendatangi dan memasuki sejarah hidup manusia. Berpusat pada diri sendiri dengan segala kekuatan yang ada justru. Itulah yang diungkapkan oleh Matius dalam lambang bunyi seruling yang tidak membuat orang menarik atau bidung duka yang tidak membuat orang berkabung. Segala hal yang terjadi di luar diri dianggap dan dipandang biasa. Segala kejadian, peristiwa tidak berbicara atau membawa pengaruh apapun atas hidup. Padahal entah bunyi seruling atau nyanyi duka adalah ajakan untuk berubah dari sikap diam kepada menarik atau berkabung. Dan untuk tiba pada perubahan itu dibutuhkan kepekaan. Pekka untuk mengerti dan memahami serta bertanya makna dan arti dari tanda-tanda lahirnya itu. Dari tanda-tanda lahirnya ini kita akan dituntun untuk mengalami kehadiran Allah, rancangan keselamatan yang dalam serta hikmatnya yang tak terselami. Kepekaan akan menyadarkan kita bahwa keselamatan dan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita orang lain dan sesama juga adalah usaha dan upaya kita. Demikian juga duka, kecemasan, kesulitan, penderitaan atau kemalangan orang lain dan sesama juga adalah bagian dari kehidupan kita. Mari, peka akan kehadiran Allah agar kasih dan keselamatannya semakin dirasakan sebagai anugerah bagi hidup kita. Kepekaan akan menghadirkan yang ilahi dalam hidup yang insani. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.